Intro Intro Halo guys Guys, balik lagi di channel favorit kalian channel Anus Tokosatsu, channel review dan unboxing toys oke, pada video kali ini, gue masih mau mereview DX yang sudah kalian lihat di depan, ayo kalian apa menurut kalian ini mainan apa udah gue kasih tau guys, di video yang gue ngasih tau yang gue mau mereview DX disitu gue ngejelasin gue ngereview DX apa aja, oke oke langsung aja, ini apa guys ini adalah handphone guys, buat nelpon buat nelpon orang, iyalah oke, ini adalah DX morphernya, atau alat perubahannya, dari serial Power Rangers Power Rangers terdahulu yaitu Power Rangers Mystic Force oke, itu dia dia itu, Power Rangers Mystic Force itu adaptasi dari Super Sentai tahun berapa ya, 2004 tahun 2005 itu nama Super Sentai-nya Mahou Sentai Majirenja itu yang apa, apa, orangnya atau Super Sentai-nya itu bertema sihir Mahou itu artinya sihir sihir, ya sihir sihir-sihir gitu ini dia morphernya guys dan ini gue beli waktu itu menang dari lelang seharga 95 ribu aja guys jadi mantep banget dan ini sudah langka tapi lebih langka lagi yang versi bandai Jepangnya guys versi Super Sentai-nya oke dan sebelum gue melanjutkan review-nya gue mau ngasih juga informasi tentang si serial Super Sentai Majiranger atau Power Rangers Mystic Force ini dia itu member atau anggota Sentai-nya atau Ranger-nya itu dia itu kalau di Super Sentai-nya sih guys dia itu hubungan darah gitu jadi si merah si biru kuning hijau itu mereka itu kakak beradik jadi kekeluargaan gitu mirip dengan atau sama dengan serial Ninja guys yaitu kekeluargaan kalau di yang Majiranger itu yang yang anak paling bungsu ya bungsu itu paling kecil itu yang si merah oke dan kalau di Power Rangers gue gak tau tapi dulu Power Rangers Mystic Force-nya pernah tayang di TV Indonesia di Indosier kalau gak salah dan gue seneng banget kalau ada film Power Rangers di TV ya guys kalau sekarang itu udah jarang banget guys kasihan jadi anak-anaknya menau kurang apa ya kurang dikasih tontonan yang seusia mereka oke lanjut aja guys ini dia handphone-handphone-an Power Rangers Mystic Force ini ada lambangnya M itu sebenarnya kalau di Sentai-nya Maji ya atau M-nya Maho Maho Sentai Maji kalau di Power Rangers-nya Mystic Power Rangers Mystic Force disini ada lecet merah kita lihat aja ini lecetnya juga lumayan ya guys ada lecet-lecet tuh guys oke dan kita lihat belakangnya guys ada cetakan Bandai 2005 Batin China dan disini ada obengnya gede banget terlalu mencolok mata mencolok maksudnya mencolok kelihatan guys oke gue mau ngasih lihat fitur gimmicknya guys jadi gue pencet dulu ini guys dan bisa begini guys nah lagi guys weh keren kalau gak salah tuh gue lihat video reviewnya yang versi Sentai-nya apa DX Senjernya kalau dia dipencet itu dia sekaligus ngebuka ininya guys nah tapi kalau di ya kalau di Super Sentai itu yang versi Sentai-nya dia pas di tekan begini dia buka sama ininya kalau yang Power Rangers cuman layarnya juga disini jadi kayak handphone-handphonean jaman bahla jaman dulu handphone lipat kalau sekarang kan banyak apa handphone kan handphone touchscreen gitu Android kalau dulu QRT juga ada oke jadi ini changer untuk handphone-handphonean lipat atau lipat gitu ya handphone lipat jadi jangan ada ada button disini pencetan kita pencet ntar begini nah dan ini udah kayak gambar mata gini guys udah ada kayak bling-bling gini wah ini gimana mau nelfon guys kalau kita gak bisa tau apa yang kita pencet oke disini dia masih bagus guys kondisinya ada apa sih plastik ini clear ini menandakan kita sedang dalam mode po apa orang yang yang merah dan disini ada tombol-tombol kalian menelpon siapa guys menelpon keluarga di kampung kalau kangen boleh ini apa bahan karet dan ini bisa digini guys dibuka nah ini nanti buat lampu LED nya guys kayaknya guys kayaknya kalau salah dan menurut gue ini handphone handphone yang lipat ini sama atau mirip banget dengan tongkat sihir guys jadi emang pas ya dengan temanya sihir sihir gitu atau mirip dengan tongkat sihir harry potter tapi ini bisa tongkat sihir bisa telepon guys kita lipat seperti ini oke tanpa berlama-lama langsung aja gue masukin baterai oke sudah gue masukin baterainya langsung aja kita nyalain ada power on lock disini oh ada suara tinggal liit halo siapin telepon mana speaker ya disini mungkin nah kita buka gini guys nah terus cara berubahnya gimana ya coba kita pencet dulu dari yang ini guys wah suaranya kecil banget ya wah dia ngomong apa tuh mister gowin gak jelas ranger ranger telepon ranger guys kayaknya yang ini gak ada gunanya guys atau rusak wah keren gowin mister ranger wah jadi deh elek lampunya cuma ada disini guys yang disini gak ada guys kita lanjut lagi ke nomor lima guys wah ada suara berubah berubah selamat menikmati wah cuma kita doang guys kita fiturnya guys soalnya juga kurang apa kurang keras mungkin soundnya mungkin emang udah bawaannya sahabat bawaannya begitu kali atau emang lu akan makan usia Oke sampai situ aja guys video review HP HP-an yang bisa dilipat yang bisa jadi tokah sihir oke video review the x-movernya Power Ranger Mystic Force tadi kita sudah pencet-pencet kita sudah bisa lihat fitur gimmicknya apa aja Oke jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini guys kalau kalian suka dan komen kalau kalian juga punya alat perubahan Power Ranger guys kalian boleh sharing ngembang gue di kolom komentar jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga suka Power Ranger atau Super Sentai atau main lainnya jangan lupa untuk yang terpenting klik subscribe channel channel next toko saat sudah nyalakan notifikasi belnya sampai jumpa di video-video berikutnya thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax